NU atau NATO Terulama itu organisasi paling aneh di dunia. Kok bisa? Itulah sekelumit ulasan Profesor Alan Nelson, seorang pengamat intelijen barat. Bagaimana tidak, sejak pelahirannya NU selalu dipitnah dan diintimidasi dan ingin dihabisi keberadaannya. Mulai tahun 1955 sampai dengan 1998, pergerakan dakwah dan politiknya diawasi super ketat oleh penguasa saat itu. Sehingga ingin mengadakan pengajian, minta izin sulitnya minta ampun. Dan NU gak diberi ruang sedikitpun untuk menghidupkan strukturalnya. Ia mengibarkan NU itu ibarat manusia yang dipotong lehernya, tapi dia masih bisa berlari dan hidup. Padahal jika organisasi apapun akan hajur jika dihabisi kepalanya atau strukturnya. Nazi, NII, NI, Masyumi, BKI dan banyak lagi semua tinggal nama. Tapi tidak dengan NU yang masih tetap eksis dan berkembang besar hingga sekarang di negeri ini. Bahkan di dunia, yang terjadi malah sebaliknya. Siapa yang mengusuhi NU akan hancur dengan sendirinya. Sejarah membuktikan, organisasi-organisasi terdahulu yang hancur itu karena mereka selalu memusuhi NU. Mulai dari PKI, Masyumi, DII, TII, NII, bahkan Orde Baru yang mengintimidasi NU selama 32 tahun pun ini hanya tinggal nama. Maka sesungguhnya aneh NU ini sebagai organisasi yang bukan didirikan oleh para ulama atau awliya dan bukan organisasi yang diritoi Allah. Tentu NU sudah hancur sejak dari dulu. Saudi dan sekutunya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun untuk meluluh lantakan Irak, Libya, Syria, Afghanistan. Tapi ia tidak mampu menguasai Indonesia, meski telah menghabiskan miliaran dolar. Karena di NKRI masih ada sebuah organisasi yang bernama Nahdotul Ulama. Kami bangga jadi warga nahdiin. Nahdotul Ulama tak butuh kita, tapi kita yang butuh Nahdotul Ulama. Terima kasih telah menonton!